Tradisi prosesi jalan salib selalu dilaksanakan umat kristiani sebelum perayaan hari Jumat Agung dan hari Raya Pasca. Prosesi jalan salib ini dilakukan untuk mengenang pengorbanan kristus yang telah mati di kayu salib untuk umat manusia. Sejumlah aktor akan berperan sebagai kristus yang disiksa oleh prajurit Roma selama melakukan perjalanan memikul salib dari kota Yerusalem ke bukit Golgotha yang harus melalui 14 perhentian sebelum akhirnya disalibkan dan mati di kayu salib. Tidak hanya para aktor namun para jemaat pun terlihat terus mengiringi langkah kristus dalam perjalanannya hingga disalibkan dimana adegan penyaliban ini dilakukan di dalam gedung gereja. Sang aktor pemeran kristus mengaku meski awalnya cukup sulit namun dengan menghayati pengorbanan kristus akhirnya mampu untuk memerankan adegan penyaliban dengan baik. Pertama ada sedikit keraguan tapi rupa lama-lama-lama rupa Tuhan gerakan tapi hati rupa coba kita dulu cari dan rupa dia dan bikin rasa lebih sakit bagaimana, bagaimana pengorbanan bagaimana yang mungkin lebih motivasi dan kita dapat yang terlalu asal apa itu Tuhan dan rasa mimpah Tuhan berk Orbanan dhaur-torang dan orang yang umat-umat yang sudah dosa, orang yang sudah datang mengayangkan Tuhan, saya ubat Tuhan berk Orbanan dhaur-torang dan rasa salibk mati dan dalam berk Orbanan dhaur-torang. Namanya yang di dalam sahabat itu sebenarnya adalah prosesi ketika Yesus pada akhir-akhir pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, pada hari terakhir dia merealisasikan sesuai dengan kundak Bapaknya, itu dia harus mati untuk menebus dosa. Dan dalam tradisi gereja masih yang jadi di dunia asa, ada yang disebut sebagai minggu-minggu sengsara. Usai mengikuti tradisi prosesi jalan salib, jemaat pun mengikuti ibadah singkat sebagai persiapan untuk menyambut hari Jumat Agung dan hari Raya Pascah yang diyakini sebagai momen kebangkitan iman bagi umat Kristiani.